Selamat datang kembali bersama saya, Wartawan Dribunyus Doktom, versi Nuslaku. Ya baik terbenar sekalian, saat ini saya sedang berada di sekitar lokasi kebakaran di depo Brutamina Ptumpang di Jakarta Utara. Dan terbenar sekalian beginilah penampakan dari bekas-bekas puing-puing sisa kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Dan di sini Tribunyus sekalian tampak warga juga berlalu-lalang melihat sisa-sisa kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Dan terpantau juga beberapa kendaraan milik warga sekitar sini yang juga ikutangus terbakar seperti yang ada di depan saya. Beginilah penampakannya, Tribunyus sekalian selesai kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi. Dan memperdasarkan informasi yang diproleh Tribunyus sementara bahwa total ada sekitar 117 orang yang meninggal dunia dan ada sekitar 40-an yang mengalami luka berat. Dan beginilah penampakannya dari bentuk kalian. Terpantau kita lihat kebangunan milik warga juga tampak sangat remuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berubah! dan merasakan informasi yang perlu dihinkasikan bahwa kebakaran ini juga bersumpah dari tipa bensin ini di depok pertamina ini selamat menikmati 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 selamat menikmati